Intro Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap pria berusia 60 tahun Arnold Tambunan yang merupakan seorang pensiunan TNI AL di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Polisi menetapkan dua tersangka pelaku pembunuhan ini namun pelaku utamanya ditemukan telah tewas pada sebuah kecelakaan lalu lintas beberapa waktu yang lalu Pengungkapan ini berawal dari laporan hilangnya korban pada Agustus 2018 lalu dan dikaitkan dengan ditemukannya kerangka manusia dari dalam septi tank sebuah rumah kosong di Jalan Menur Kelurahan Sejang, Tanjung Pinang pada Jumat 15 Februari 2019 Kapolres Tanjung Pinang AKBPU Colas Din Silalahi mengatakan pelaku utama Rashid yang sebelumnya ditemukan tewas sempat diperiksa oleh aparat Satres Krim Polres Tanjung Pinang Berdasarkan hasil pemeriksaan, pembunuhan terjadi akibat tersangka sakit hati saat ditagi hutang sebesar 30 juta rupiah Rashid pun mengajak karyawannya bernama Abduh untuk membunuh korban dengan menjanjikan akan diberi imbalan sebesar 20 juta rupiah Usai dibunuh dengan menggunakan peralatan benda tumpul, jasad Arnold diikat dan dibawa ke sebuah rumah kosong dan memasukkannya ke dalam septi tank Pengungkapan pembunuhan ini juga tak lepas dari kerja keras tim dari Bitdokas Polda Kepri Yang telah melakukan otopsi atas penemuan kerangka manusia tersebut dan menyocokannya dengan seluruh identitas korban Atas perbuatannya, tersangka Abduh diancam dengan hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman paling ringan adalah 15 tahun penjara Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan Oke, tutupang Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan